Pemirsa Hezana Karakter seseorang memang berbeda-beda dalam mengeluarkan hartanya. Ada yang dermawan dan senang memberi, ada pula yang mengaku hemat dan mengeluarkan hartanya hanya untuk kepentingan pribadi. Bagi tipe yang kedua ini, mengeluarkan harta untuk orang lain adalah hal yang sulit. Tidak heran jika pada akhirnya mereka dijuluki si pelit. Jangankan untuk orang lain, untuk kepentingannya sendiri pun mereka enggan untuk mengeluarkan hartanya. Sifat ini tidak hanya membawa petaka dalam pergaulan bermasyarakat. Karena ternyata malaikat Allah juga tidak menyukai sifat ini. Bahkan setiap pagi, mahluk Allah yang tercipta dari nur atau cahaya ini turun ke bumi untuk mendoakan kejelekan baginya. Bagi si dermawan, malaikat mendoakan agar Allah selalu menambah hartanya. Namun bagi si pelit, malaikat meminta agar hartanya dilenyapkan saja. Hal ini dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadith riwayat muslim. Beliau bersabda. Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya. Kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, Ya Allah berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya. Dan satu lagi memohon, Ya Allah musnahkanlah harta si bahil. Hadith riwayat muslim. Bukankah doa ini sangat mengerikan? Dan tentunya doa yang diucapkan oleh mahluk yang suci tanpa dosa sangatlah dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang manusia terjebak dalam sifat yang ia anggap hemat. Tidak masalah jika demikian asalkan jangan menjurus ke sifat pelit. Hemat dan pelit tentu berbeda. Berhemat merupakan sikap kehati-hatian dalam menggunakan harta. Sedangkan pelit berarti enggan mengeluarkan uangnya untuk hal yang bermanfaat sekalipun. Orang hemat dapat mengendalikan hartanya. Sedangkan orang pelit dikendalikan oleh hartanya. Dalam benang orang pelit kebahagiaan hanya tertumpu pada banyaknya uang yang berhasil dikumpulkan. Sedangkan orang hemat tidak akan membiarkan uang jadi tumpuan kebahagiaannya. Jika mau jujur orang pelit pun bahkan tidak suka dengan orang lain yang juga pelit. Wallahu aklam.